Dengan menggunakan pelau karet milik Sapul PP, pemerintah kota Surabaya, tim penolong berusaha mencari Abai Ryo Saputra, 25 tahun warga Endosono Surabaya Jawa Timur yang dilaporkan hilang terbawa arus deras sungai Kalimas ini. Menurut sejumlah saksi mata, saat itu kakak beradik Abai Ryo Saputra dan Ahmad Rizky sedang bermain-main di sekitar sungai. Keduanya kemudian loncat dari atas jembatan Delta Plaza ke sungai. Nahas, masih disangka kakak bisa berenang, namun saat itu dirinya terbawa arus yang sangat deras. Sementara sang adik Ahmad Rizky, 18 tahun, berhasil diselamatkan warga. Sementara Selain mengalahkan tiga perau karet dalam mencari korban, tim SAR juga melakukan pencarian dengan berenang di lokasi tenggelamnya korban. Hingga Jumat malam, petugas belum berhasil menemukan korban.